Ya Allah ini buat jamaah yang di rumah kembali lagi di Islam itu indah masih di tema kita hari ini adalah bohong itu nagih loh nah kalau tadi kita sudah mendengarkan tausia kita sudah mendengarkan kisah teladan sekarang kita waktunya mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang berbohong ini sekarang Pak Ustadz tolong dijelaskan lebih dalam lagi lebih rinci lagi tentang hukum berbohong dalam Islam mohon izin waktunya silahkan pada dasarnya hukum berbohong itu adalah haram pada dasarnya sekalipun ada bohong yang diperbolehkan dalam hal apa strategi peperangan iya contoh yang terjadi ketika Fatul Makkah disimpanglah obor satu sahabat bawa dua obor berarti kelihatan kayak dua orang terus ditancapkan di sisi satu kemudian mengelilingi menyeran dari sisian satu itu namanya bohong jadi para penduduk Mekah yang lagi mau diserang itu menghadap ke sana tau-tau diserang dari belakang itu bohong tapi diperbolehkan ada lagi bohong dalam hal apa? menyatukan dua yang berselisih adakah ada seperti itu kan? ibu katanya rindu banget padahal gak pernah rindu salamnya padahal gak mau rindu salam kenapa? untuk menyatukan dua sisi iya contoh ah dari riau ya oh ibu riau orang dari buru itu seneng banget sama bajunya orang riau gitu itu untuk menyatukan gak nyender ibu nyindir salah contoh lagi apa lagi? ada lagi apa itu? nih suami istri untuk disatukan tapi bukan berarti oh kalau begitu aku beristri lagi ya abis itu bohong pulang ke rumah jangan bukan seperti itu untuk menyatukan enak banget masakannya supaya tidak kesinggung itu kadang seperti itu istri juga oh suamiku pintar banget tidak apa-apa karena untuk memperbaiki keadaan untuk menyatukan untuk kemesraan tapi ingat orang yang sering berbohong akan ketagihan orang-orang yang suka berbohong termasuk ciri-ciri orang munafi lain di mulut lain di hati dan saya yakin orang berbohong itu tahu kalau dia lagi bersalah dia tahu sehingga orang berbohong itu kadang kalah gemetar itu bukan gemetar itu deg-degan maksudnya deg-degan hidunya kempas-kempis karena berlawanan dengan hati nuraninya iya betul tidak berlawanan dengan hati nuraninya hati nuraninya berkata tidak itu salah itu dosa hati-hati ketika engkau sudah jadi pembohong maka selama-lamanya engkau tidak akan percaya hati-hati bohong ada yang lebih hebat berbohong sebelum kejadian besok aku tidak masuk ya besok aku sakit hebat banget ini dia sudah tahu duluan kalau besok dia sakit benar atau betul tidak ada pilihan semua benar ini hati-hati ibu-ibu mau dipotong lidahnya mau lidahnya dipotong kalau begitu jangan bohong ibu dari mana ibu dari mana pendong barat anaknya berapa enam anak yang usianya ibu berapa lima puluh sembilan itu diskon tuh kan bayangkan satu tahun coba-coba saya tanya umurnya berapa lima sembilan benar bu enam puluh hehehe asya Allah lupa pak ustad dia lupa ini contoh dia lupa umurnya contoh kadangkala orang mempermainkan umurnya berapa setelah kelihatan muda kalau ustad berapa menuju empat dua asya Allah pak ustad ustad zoki saya mau kasih kesempatan dulu sebentar boleh buat jamaah yang ada di studio boleh ya boleh dong saya mau minta yuk jamaah yang bertanya siapa yang mau berbohong silahkan angkat tangan bertanya yang mau bertanya angkat tangan ya bu sebentar yang ini dulu deh ini dulu kuning dulu silahkan ibu mau izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak ustad yang saya hormati ibu ustad yang saya hormati mungkin saya perkenalkan nama saya lagi ulang nama saya Nyonya Sukmawati Ramni Umasugi saya selaku penasehat DPD Alhidayah Kabupaten Buru Provinsi Maloko pada kesempatan ini saya ingin bertanya kebetulan anak saya ini ada satu yang masih balita dalam usianya yang begitu dia sangat nakal ustad jadi kadang-kadang suka mengambil barang di tempat yang agak tinggi jadi pada dasarnya kami selaku orang tua terutama itu ibu takut kalau nanti anak kita jatuh dengan kejadian itu saya sering bohong maksudnya bohong dalam arti menakut-nakuti dia ketika dia akan menuju tempat yang mengambil barang itu saya bohong lagi bahwa jangan kesitu ada kecoak atau ada ular jadi dia takut jadi gak bisa kesitu bagaimana ustad menurut ustad hal ini apa dosa apa tidak dosa ya Allah berarti saya dosa juga dong saya juga kemarin baru begitu inilah kesalahan kecil yang kadang-kadang kalau orang tua lupakan bahwa itu sudah tertanam bahwa nanti anaknya akan berkata ternyata ibu ke pembohong itu saya gitu juga ustad kemarin belum lama kenapa nakut-nakut abis karena dia ini terus oh akhirnya udah gak usah kesana sana ada kecoak gak boleh ini pengen kecoak beneran jangan nanti dia akan tahu oh ternyata orang tua ke pembohong itu akan turun bergenerasi jadi kebohongan itu turun-temurun ini cincinnya ibu berlian beneran beneran aman aman ustad kadang-kadang gitu orang pergi ih imitasi semua ih jangan gitu itu bohong tuh ibu jelas ibu ya jadi gak boleh tetap ustad kemarin nanti timbul anak mentalnya mental penakut dengan seperti itu termasuk ibu-ibu juga yang mengatakan jangan nangis ya nanti ibu perginya cuma sebentar kok padahal perginya dari pagi pulangnya malam gitu anak nungguin sering ya ibu itu bohong maka nanti di pikiran anak bahwa ibu adalah seorang pendusta dan di mata Allah ibu akan dicatat sebagai Al-Qadab atau seorang pendusta yang berdusta pada anak-anak gak boleh apalagi diminggimai sesuatu yang tidak mungkin akan diberikan kepada anak apalagi mau diberikan akan dikasih hadiah pendala tidak ada hadiah ih namun subillah pokoknya intinya gak usah bohong deh sama anak walaupun cuma kecil kelihatannya ya dijelaskan aja bahayanya apa gitu nah masya Allah ini mudah-mudahan jelas buat semuanya nih buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di selam itu indah jamaah 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 alhamdulillah masuk ciri orang munafik adalah ketika berbicara dia berdusta ketika berjanji dia ingkar ketika diberi amanah dia berhidang selamat menikmati